Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jabi mulai melakukan persiapan tip optimalisasi dan ketaatan pajak. Langkah ini sebagai komitmen BPPRD Kota Jabi agar wajib pajak memenuhi kewajibannya. Rencana kegiatan optimalisasi ketaatan wajib pajak akan dilaksanakan pada 5 Agustus Bendata, yang akan mencakup 9 kegiatan di Kota Jabi yaitu Telanaipura, Alam Barajo, Kota Baru, Denosipin, Pasar Jambi, Jambi Tibur, Jelutung, Jambi Selatan, dan Balbera. Setiap kegiatan akan mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa sebuah wajib pajak mendapatkan informasi terbibikan yang diperlukan. Kepala BPPRD Kota Jabi, Dela Ervita, mengatakan, untuk mengoptimalkan BAD, pihaknya telah membangun komunikasi yang tergabung dalam tim optimalisasi, termasuk inspektorat, 1PP, DPM PTSP, Dinas Perhubungan, dan Kejabatan. Optimalisasi dilakukan sebagai upaya pendataan ditegak penurutnya beberapa nilai BAD dari berbagai sektor. pelaksanaan pendataan ini kami lakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan nilai PBB yang semakin mendekati kenyataan di lapangan. Nah, kemudian selanjutnya, untuk pajak-pajak lainnya, ada beberapa yang kita lakukan percepatan, dan juga ada beberapa juga yang memang agak sedikit mengalami perlambatan-perlambatan seperti yang sudah dilakukan. Supervisi oleh KPK, contohnya mengalami perlambatannya seperti air tanah, kemudian pajak reklama, dan pajak parkir. Khusus untuk pajak air tanah, kami akan lebih menggiatkan lagi kewajiban untuk memasang apa namanya, water meter, yaitu alat untuk bisa membaca berapa besaran KWH meter yang terpakai dari air tanah tersebut. Kemudian untuk pajak reklama, karena saat ini banyak daerah-daerah larangan, sehingga terjadi juga penurunan pendapatan dari pajak reklama. Kalau pajak parkir, saat ini sudah terjadi penurunan tarik dari 25% dan 30% menjadi seluruhnya 10%, sehingga pendapatan dari sektor pajak parkir mengalami penurunan. Nah, inilah yang dilakukan kembali terhadap perubahan penyesuaian target itu. Nila menjelaskan, BPPRD juga telah menggelar rapat membahas mekanisme pegawasan dan penindakan bagi wajib pajak yang belum mematuhi aturan yang berlaku. Tim Satpo PP dan Inspektora diharapkan dapat memberikan dukungan pedung dalam menjalankan fungsi pegawasan. Sedangkan dinas perhubungan akan memastikan kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan optimalisasi. Selamat menikmati!